apa namanya akses teman-teman yang mau mengadakan donor darah dan menggunakan bis boleh selama jawab bis masih memungkinkan buktinya nanti besok tanggal 4 itu BKS itu kita juga mau pakai bis donor kalau kita ada armada untuk donor darah itu selain bis juga pada mobil high-ass itu ada oke ngelali opening aku hai sahabat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa untuk tonton video ini tanpa di skip karena saya setiap episode bilang itu terus gitu loh untuk mengingatkan teman-teman semuanya ya karena view dari kalian itu berarti buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Gria PMI Oke seperti biasa karena ini tanggal satu waya-waya betul kajiannya jumpa-jumpa-jumpa lagi bersama kali ini temennya Mbak Isna beda ya sekarang apa ya collabnya beda collabnya beda wajah baru biasanya sama yang sekarang sama yang ini siapakah dia bosen nih ganti udah biasa lah nek-nek cowoknya daya tariknya tuh low gitu terus gampang bosen masalah rapekaan mulut kauAlex Francis- Влад tiny whai di Ngontak llewhai kondila ilo Lanjut-lanjut kali ini temen kali saya ada Mbak Ayu dan juga Mbak Isna Hai kameranya sebelah sini kalau nggak batet dada-dada iya nekukul keluar dong saya sudah ada dos ndak bisa di このnya Oke gratis kan Nah Mbak Isna Mbak Ayu seperti biasa bahwa setiap awal bulan kita akan bagi-bagi rezeki bagi-bagi rezeki bagi-bagi berita bayi betul berita baik kan termasuk rezeki kan ya Iya kita akan membicarakan soal setengah poneh ya Allah Oh iya bener nggak terlihat Shining smering splendid ya oke oke langsung ke intinya oke seperti biasa kalau awal bulan saya sama Mbak Isna dan Mbak Ayu akan membacakan info stock dollar dan juga ada apa sih di bulan Februari ada apa enggak ada musimnya itu enggak ada Oke saya buka dulu untuk info penting hari ini pertama dan yang paling utama adalah stok darah terupdate per hari ini hari ini ya tanggal 1 Februari ini saya bacakan dulu untuk update stok darah kami di Pemisolo saat ini pertanggal 1 Februari untuk golongan A itu di jenis darah wallblad ada 116 PRC 344 trombosit 40 fresh frozen plasma 92 untuk golongan B wallblad 139 PRC 706 trombosit 38 FFP 97 kemudian O 193 untuk wallblad PRC terbangnya 892 trombosit 65 kemudian FFP 95 lanjut ke golongan darah AB wallblad 49 PRC 98 trombosit 14 FFP 79 dengan total keseluruhan adalah 3 juta maaf Wow 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 keren sekali kita dengan total 3 juta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sedang mendonorkan darahnya untuk update stok darah teman-teman bisa di langsung cek di Instagram Pemisolo gitu pokoknya sosial mediannya Pemisolo ada Instagram ada Twitter semuanya tuh ada kita tuh mencoba untuk mendekati kalian semua dari untuk anak tele juga ada telegram untuk anak Twitter ada Twitternya anak IG ada IGnya tiktok ada tiktoknya apa sih yang kita nggak punya nih sombong banget sombong-sombong sama Bapak nggak apa-apa kalau tadi sudah membacakan tentang update update stok darah biasanya update stok darah ini beriringan dengan wuih bersanding dengan kegiatan donor darah kira-kira kegiatan dengan darah bulan ini dimana aja ini saya bacakan data sementara ya sementara per tanggal 1 Februari ini ya karena artikan masih kemungkinan besarnya banyak instansi-instansi yang akan masuk lagi di bulan Februari untuk data per tanggal 1 Februari ini kita mulai dulu untuk hari ini karena kita sudah tanggal 1 ini hari ini kita ada di SMP Batik Surakarta ini sudah mungkin sudah hampir selesai kali ya kemudian ada juga di rumah sakit UNS sama di Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau JPAC Surakarta hari ini hari ini ada itu ada tiga tempat kemudian untuk besok tanggal 2 ini memang kita free tidak ada kegiatan donor darah di instansi teman-teman yang mau donor bisa langsung datang ke PMI Solo untuk tanggal 3 kita ada di Masjid Atak Wakerten itu sore jam 17 kemudian tanggal 4 nya itu ada di PT PP Utama KSO nanti tempatnya di Balai Kambang kemudian tanggal 4 masih lanjut di KSS kemudian ada PGS nanti kita bawa bis donor disana kemudian tanggal selanjutnya di hari Sabtu ada LTV Anasru lanjut ke hari apa ya berikutnya tanggal 5 itu ada alumni SMP 25 GBI Nusuan Sibat Sudiro Prajan KRT Krida Karya Bakti Pelalan Kadipiro kemudian DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta itu nanti masih konfirmasi dulu kemudian lanjut di Superindo Adi Sucipto hari Seninnya tanggal 6 kita lanjut di rumah sakit Indriati Sama Rosalia Indah Transport tanggal 7 ada Desunan Hotel Hotel Solia Zikna Yayasan Nur Hidayah Sama MTA Karang Pandan kemudian tanggal ini mati ya enggak 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 kalau hidup ya bayar kemudian tanggal 6 ada di PTJS Kesehatan namaf tanggal 8 ada BBC Kesehatan PT Lombok Gandaria RS Bayangkara Surakarta dalam rangka ini Grand Opening rumah sakit Indriati woi kemudian ada itu dong iya ada itu datang ya datang ya iya dong iya nanti bertugasnya saya ya kalau saya ya ok tanggal 9 nanti ada Hotel Alila sama SMA Batik 2 Surakarta sama PT Sritek di Sukarjo bagi teman-teman nanti karewan PT Sritek bisa lanjut gabung disana tanggal 11 ada Adira Venen Solo baru CV Mahkota Mas Pratama CV Putra Nugraha Triyagan PT Jerapah Megaplasindo sama SD Pangudiluhur Bintang Laut kemudian PT Encefal Putra Mitra Gading Sama Alumni SMP maaf ini double nih yang satu nanti saya hapus ini gimana toh Mbak iya ya Allah maafkan saya lanjut tanggal 12 ada di PKS BW Lali SMP Mamadiah 1 Kartosuro Tokomabel Margomurah Kartosuro GBI Penumping SMK Mamadiah 1 Gunang Rejo Mahjid Nurut Takwa Mahjid Attaufik PKK Gedeasaya Kinang Gedungan lanjut tanggal 13 ada SMK Kesehatan Mandala Bakti Surakarta SMK Negeri 7 Surakarta Honda Bintang Selamat Riyadi SMA Negeri 5 Surakarta PT Angkasapura kemudian tanggal 16 Februari ada Homeschooling Kaseto tanggal 19 ada Irmas Atauba KRT Wijaya Mudah Makam Haji KRT Tunas Harapan Serut Ngeringong GKJ Danukusuman GKI Sorogenen Protekes Jurusan Keperawatan kemudian tanggal 21 Februari ada MTA Kota Surakarta sama MTA Karanganyar kemudian di tanggal 24 ada Admi Surakarta Pondok Pesantin Imam Bukhori tanggal 25 nya Superindo Colomadu PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Mboyolali tanggal 26 MTS Mohenam Karanganyar Jemaat Ahmadiyah Indonesia GKJ Gizmo Rejo Karanganyar Masjid Subuh Sekalam Komplang CV Putra Nugraha kemudian tangga maaf lanjut sudah selesai ini Maret saya bacakan ke Bablasen Bu maaf-maaf ya oke putar balik dulu dong oke itu tadi beberapa instansi yang sudah masuk di bulan Februari ini masih banyak sekali tanggal-tanggal yang kosong di bulan Februari ini karena masih tanggal 1 mungkin masih pada ancang-ancang ya ancang-ancang perut oke kita masih bisa jadi nanti untuk informasi lebih lanjut mengenai pengadaan Donodara bisa hubungi saya sendiri bisa hubungi langsung ke saya di nomor 08128211945 iya coba ulangi lagi 081328211945 iya nomornya nanti ada disini nanti keluar disini oh no oh no saya editor oke masuk ya editor oke seperti biasa ya kalau weekend pasti banyak ya oh iya jadi primadona ini tanggal minggunya maaf hari minggunya di bulan Februari kita tinggal di tanggal 26 saja 26 itu hanya nggak basah itu hari minggu iya pada dibuat awal bulan jadi buat mungkin teman-teman yang mau mengadakan donor darah bisa di tanggal selain itu ya iya oke karena hari itu masih ada Senin sampai Minggu mungkin bisa Rabu Rabu gaul dengan donor darah gitu toh Kamis Manis dengan donor darah bersama si Manis Jumat Berkah dengan donor darah ya toh iso oke masuk Sabtu Syahdu Sabtu Syahdu dengan donor darah naik Senin apa bos naik Senin Senin upacara bos upacara ya rawal donor berupa cara nah makani berarti Senin tertep dengan upacara semua hari dengan donor darah bos ya nah semua hari dengan donor darah bos ya segini bisa mengadakan donor darah kapan aja tuh bisa pagi siang malam oke yakin 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 catet oke nah itu karena mengingat stok kita tadi kan ada 3057 ya kan itu kan buennya biennya ya toh menurutku banyak sih angka 3000 itu sama sang nguku zaman SDW siake stok darahnya gitu kan nah itu semua golongan masih diterima nggak semua golongan ini mulai Februari sementara ini ya semua golongan kita ambil ABOAB Monggo kemarin memang ada beberapa waktu yang lalu ada beberapa golongan yang kita tunda tapi ini kabar baiknya semua golongan bisa kita ambil oke jadi buat yang kemarin pernah tertolak bukan karena HP ya biasanya kan tertolak karena HP nih kan tapi ini tertolak karena maaf stoknya masih penuh gitu mulai Februari ini udah bisa donor semua ya oke celali ngecak koncok-koncoknya hmm janjian sama saya juga bisa kita mau ngajak ngobrol mbak Ayu jadi dia diam-diam aja aku tak ke sini nih ya iya kayak celengan celen ah pada dasarnya sepuluh mendiam oh penyabar penyayang oke ada yang mau disayang ada yang mau disayang sayangan aku mbak hehehe 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 Mbak Ayu pernah naik bis nggak sering dong sering naik bis berangkat pulang BST terus oh iya oh iya ngering-nggering BST sekarang berbayar ya tanya aku dong naik bis nggak naik bis nggak ke hehehe bis kuat hehehe remuk langsung hehehe kalau mbak Ayu tadi hanya BST sekarang sudah mulai berbayar ya dan ada rute yang menuju PMI jadi temen-temen pengguna BST tuh mau naik bis nggak apa-apa ya bisa ya. Oke Tapi kita tidak mau ngobrol soal BST Kita akan mengobrol soal Biz Donor Ini saya banyak menerima pertanyaan Biz Donor nya udah jalan lagi Belum sih itu Yang di depan pengadilan itu Kalau gak ada biz nya lagi ya Nah pertanyaannya Biz nya gimana nih Februari mulai ready gak Sementara ini untuk biz donor nya belum Cuma nanti semisal Kita udah ready untuk biz nya Pasti ada info Semua bisa dicek melalui sosmed kita Yang jelas itu jadi harus Cek sosmed Mau tau sosmed saya Di bawah ini ya Kalau biz donor memang yang rutin Di depan pengadilan memang kita off dulu Tapi kita tidak menutup Apa namanya Akses teman-teman yang mau mengadakan Donor darah dan menggunakan biz Biz Bule selama jawab Biz masih memungkinkan buktanya Nanti besok tanggal 4 itu BKS itu kita juga mau pakai Biz Donor Kalau kita armada Untuk donor darah itu Selain bisket juga pada Mobil high-ass itu ada Mobil donor ya Mobil donor kita ada Oke berarti Untuk sementara yang dipengadilan itu Off ya Tapi nanti kalau ada jadwal lagi Bagi akan diinfokan sama Mbak Ayyut Dia janji dong Langsung Langsung Dia akan mengumumkan Warah warah Biz Donor sedia Demateng pororau Dia lah di depan Biz Donor Kita tagi ya Biz Donor Untuk Biz Donornya belum Tapi kalau ada permintaan Donor mau pakai biz Masih diterima ya Masih bisa Oke Masih bisa Nice Nice lanjut Lanjut Karena ini kan Februari tuh Bulan kasih sayang Dan kita bisa menunjukkan kasih sayang kita tuh Melalui donor darah Pasti abis ini Ada yang nulis caption Pakai kata-kata aku Biasanya ada yang berlomba-lomba Untuk donor Dan donor Dan donor Dan donor Gitu kan Nah Pertanyaan saya mau ke Mbak Ayu nih Jarak donor tuh sekarang berapa sih Mbak? Jarak donor itu adalah 60 hari Setelah Donor sebelumnya Jadi 60 hari setelah donor sebelumnya Dua bulan ya Dua bulan Dua bulan Pasti Itu biasanya dapat notifikasi TING Ada sih dah waktunya Donor darah Selalu diingatkan PMI Yoi Ulang tahun aja diucapin loh Apalagi waktunya donor Dua Dua enggak Pacar saya tuh enggak pernah ngucapin saya ulang tahun Berarti Soalnya saya jomblo enggak punya wajah Terus ini Yuk lanjut Ini kenapa sih Mbak Sibas Mbak Sibasnya Untuk tembusnya Saane Saane loh Mencoba mendung Mendung-medung Mbak Sibasnya nunggu Nggak seorang gerentes Nah yang ada nih Udannya nih joba Terusnya nih pipi Iya Wutannya joba Kelobusnya nengkene Eh tapi Kelobusnya nengkati Tidak selamanya jumlah tuh menyedihkan loh Loh contohnya Yang tidak menyedihkan Sing di buju Loh ya cik lor-loro ya Loh ya Loh ya Oke berarti emang sometimes jomblo itu bisa mengasihkan Sometimes juga jomblo itu menyedihkan tergantung sudut pandang masing-masing Nikmati Yoi Terus pokoknya kabin enek waya ya Tenang-tenang Kesel gue dulu Kalau tadi Mbak Ayu sudah bilang bahwa jarak donor itu 60 hari Genap 60 hari atau 2 bulan ya Genap 2 bulan Nah Itu Ini kan penonton kita nih range usianya tuh ada yang mungkin 17 tahun ya Kayak saya gitu loh Ya sama sih Sama kita sama Oh sama ya 17 tahun plus Saya plusnya berapa Di plus berapa Plus berapa Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Jangan sampai tahu Jangan sampai tahu Itu rahasia Usia emang gak ada yang tahu Malah jadi ceramah Nah Misalnya nih teman-teman ada yang baru genap usia 17 tahun Pengen donor Itu caranya gimana Mbak? Untuk yang ingin donor nih Langsung bisa datang ke kita Ke PM Surakarta Biasa kita melakukan periksaan dahulu awal-awal gitu Ya HP Ya Tensi gitu-gitu Kita halos bahwa bisa donor Yang kedua Bisa melalui Mobile unit Yang sudah kita sediakan Yang kayak tadi dibilang Dimana dimak yang bermacam-macam Oh banyak apa-banyak tadi Mau disebutin lagi 15 menit lagi Sudah mulai Jadi yang jelas Semisa kita Tidak bisa ke kantor langsung Fleksibel lah Karena kita Mobile unit Banyak banget Oke Tertata banyak banget ya Gitu Oke Berarti nanti bisa cek Cek aja ya Langsung di cek Di social media BMS Dan di aplikasi Donor juga Yang jelas Jadi bagi teman-teman Oh ternyata Oh hari ini tuh ada Di MU Di mana ya Oh di PGS Oh di GSS Rumah saya dekat Langsung aja deh Oke Yang jelas kita fleksibel banget Atau mungkin Wah besoknya download Ngadak kayak asak kampung Gitu Bisa Langsung Dengan senang hati Nah nanti ketemunya Sak kampung deh Sak kampung Mayan Aku ngecagoy deh Tentang Oke Karena taruh Nanti Jombro Itu yang Bayangkara Kapan ya Bayangkara Oh Kak Nggak Tenggak Aku Saya nunggu itu aja Oke deh Bapak-bapak Eh Saya ngenang Maka Enak Mas 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 Yang berangkat Yoi Anu pura-puranya Data Bapak Belum minta tahu Data pendendurnya Usianya Statusnya Pak Itu Amat Itu nggak masalah Pakai KTP-nya aja Pak Pergi ada foto KTP Pinjol Oke Balik lagi ke topik Kalau tadi kita sudah Ngobrol banyak Tentang update stock Darah Terus Darah yang dibutuhkan Apa aja Termasuk mobile unit Dan bis donor Dan Ini nuh Kita mau Menyelaraskan Menyelaraskan Pemahaman masyarakat Bahwa Kalau kita Donor itu Harga Per kantongnya Itu berapa sih Eh Kalau donor Nggak Nggak Kalau kita Butuh Darah Jadi BPPD-nya itu Untuk satu kantong Darah BPPD apa tuh Biaya pengganti Pengelahan Pengelahan Darah Gitu Jadi itu bukan Ke harga darahnya Ya teman-teman Itu emang Saat kita Mengeluarkan darah Artinya darah itu Emang bener-bener Sudah Sehat Siap pakai Siap pakai Itu memang dibutuhkan Beberapa Apa namanya Proses Proses pemeriksaan Dimana itu memang Membutuhkan biaya yang Tidak sedikit Jadi untuk satu kantong Darahnya itu 360 ribu Itu yang darah Biasa Seperti Wobla TRC Trombosit FFP Beda lagi Nanti kalau Untuk jenis darah Yang APRESIS APRESIS itu memang Jauh lebih mahal Karena memang Dari segi Harga Kualitasnya juga Itu kan setara Dengan Sepuluh Kantong Darah Atau Sepuluh Mendonor Itu 3.600.000 3.600.000 Kemudian Untuk yang itu Tadi yang 360 itu Sudah bisa Dikover BBJS Jadi mungkin bagi teman-teman Keluarga Saudaranya Yang sedang Membutuhkan darah Selama Memiliki Kartu BBJS Kemudian Persaratan BBJS Seperti berkas-berkasnya Dilengkapi Bisa nanti Permintaan darah Di PMU Solo Dengan menggunakan Kartu BBJS Fasilitas BBJS Oke Itu khusus yang Harga 360 Tadi Tapi kalau yang APRESIS itu Belum bisa ya Belum bisa Kalau APRESIS memang Masih umum Oke Karena itu memang Kualitasnya pun Lebih bagus Daripada whole blood Pada umumnya Bukan whole blood APRESIS Lebih ke trombosid Tergantung Permintanya Ada trombosid Ada plasma Oke APRESIS yang apa Cek Social media kita Apa itu APRESIS Scroll-scroll kebawah Lagi ada penjelasan Tentang APRESIS Oke Lanjut Lanjut Suaranku entek Lungguju terus Ya Allah Itu tadi Harga Satu kantong darah Sebenarnya Kita nyebutnya Bukan harga ya Karena Bukan harga Biaya pengganti Pengolahan darah Soalnya gini Kadang pernah nih Dengar-dengar loh ya Itu banyak orang Awang tuh Banyak gini Kok darah larang Nah itu Translate nya ada disini Jadi kayak gini Kadang tuh Orang mikirnya Kok darah diperjual Berikan ya Padahal kita Doner Kita dengar Sebenarnya Uang segitu tuh Murah banget ya Buat proses dari Ngambil sampai Penyimpanan Sampai bener-bener Darah tuh Bagus tuh Betul Betul Jadi bagi yang merasa Penekanan Berat Bener-bener B-B-B-T-O-T-T-O B-E-B-T-O-T-O Betul Malu Ya ampun Oke Berarti itu 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 sebenarnya Untuk biaya pengganti Karena selama proses darah Sebelum dikeluarkan itu Kita tuh Dicek Hepatitis B-Hepatitis C-C-C Dan itu free kan Free Itu biaya pengganti Jadi stop bilang Kalau Kita memperjual Berikan darah Betul Itu ya Stop ya Stop 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 Cukup Cukup anda ya Cukup Nah tadi Mbak Isna Sempat bilang Tentang whole blood Whole blood Whole blood Saya taunya A whole new world Ayo jelaskan Whole blood Whole blood itu apa Silahkan dijelaskan Whole blood itu adalah Sama dengan darah lengkap Dimana darah yang kita Saat kita menandungkan darah Dimana darah itu Terdiri dari Darah lengkap Yang isinya ada Sel darah merah Leukosi Trombosi Sama Plasma Maupun Sel darah putihnya Itu tadi Jadi lengkap disitu Jadi Yang teman-teman lihat Kalau misalkan donor Yang khususnya donor darah biasa Darahnya Oh ini kok satu kantong Merah gitu ya Nah masih gendut gitu ya Kantongnya masih gendut Santai dong Darahnya masih gendut Itu Nah itu Whole blood Kemudian Kalau ada sih Yang proses apresis Gitu kan Oh kok darahnya Kayak es jeruk ya Siang-siang Donor darah Kayak es jeruk Nah itu beda lagi Itu isinya plasma Trombosi Jadi kalau saya gendut ini Bukan whole person Mulia Bukan Jadi kan kalau whole blood Darahnya masih gendut Dan darah lengkap Berarti lengkap Kalau gendut Berarti dia Kamu sempurna New teori Bagus banget Darah yang sempurna Berarti Keren Dia gendut Dia sempurna Tanpa minus Tanpa minus Ini testimoni Real ya Dari teman-teman saya Gau persenan yang buri Santai-santai Itu kalau whole blood Itu satu kantong Darah utuh Satu kantong Dan luka Teman-teman Donor tuh Lihat 450 cc 350 cc Itu namanya Whole blood Kayak gitu ya Oke Luar biasa Oke Saya akan beralih Ke pertanyaan Yang sering muncul Sering muncul GIF Karena kan biasa nih Kita kan kadang Kalau alat tahun Sama akhir tahun Biasanya banyak yang Nuker GIF Kaos gitu kan Nah Kalau beberapa waktu yang lalu Kita sudah sempat posting Bahwa Kaosnya baru Proses produksi Apakah Bulan Februari ini Sudah ready Kalau bulan Februari ini Kami belum bisa Menyajikan ya Saat ini belum Saat ini belum Jadi nanti Kalau misalnya Sudah ready Sudah dating Entah itu besok Alusa Atau minggu depan Pasti akan kami Sampaikan ke teman-teman Pendonor Melalui Sosmet PMI Solo Bisa Instagram Twitter Kemudian Nanti bisa langsung Kita sampaikan juga Bagi pendonor Yang sudah datang langsung Ke PMI Solo Oh gitu Oke Jadi sejauh ini Masih dalam Sementara ini belum Produksi Belum ready Karena yang sudah Masuk ke list kita Kalau tidak salah Ada 2 juta orang Lebih-lebih Per hari ini Ini jam berapa sih Ini tadi Sudah sampai 3.900 Oke list terus berjalan Berarti ya Luar biasa Pastinya Apa ya Saat nanti Kalau situ Kita umumkan Ini pendonor Teman-teman pendonor Kabar gembira Gitu kan Kaos ready Oke Dewa Aku nepi 2 Tamu kok Kayak banget Pintu nasi Iya Nanti ada Mbak Ayu Ada saya Semuanya Musungi kaos Musungi kaos Soalnya juga Mau tukar Kaos Tapi nunggu dulu Sabar Oke Karena saya juga Sudah dikode Semeditor saya Ini Last but not least Gimana sih Cara cek Total donor kita Kan kadang ada Aduh tukar gifnya nih 5 kali setahun nih Terus aku tahunya gimana nih Caranya gimana Mbak Isna Caranya Itu teman-teman Bagi teman-teman yang sudah Memiliki aplikasi Ayu Donor Dan bagi yang belum Mari segera download Aplikasi Ayu Donor Melalui Playstore atau App Store Itu bisa langsung Dicek Disitu ada pilihan History donor Bisa langsung dibuka Kalau misalkan Oh berapa nih jumlahnya Sudah ada disitu Pasti Oke Luar biasa Keren sekali Saya pernah ngecek itu kan History donor Kan gak ya bikin kaget Berapa Berat badan saya itu dulu Sekian puluh kilo Terus Jadi sekian puluh kilo Wow Itu udah di update Luar biasa Udah Udah di update Saya agak kaget gitu Ternyata badan saya Makin berkembang Oke Kan berarti semakin sempurna Jangan gitu Terakhir nih Mbak Ayu Ada gak ajakan donor Buat teman-teman semuanya Yang pengen ngadain donor Gimana caranya Eh gak gimana caranya Ajakan aja buat mereka Biar mau donor darah Ke PM Berat Aku minggir sih Aku bong-bong Gimana sih Ngomong bong-bong Buat teman-teman semua Anak muda-muda Jaman sekarang ya Danial Enggak harusnya yang muda loh Yang tua boleh loh Oh iya Oh boleh ya Jadi tua muda Ya pokoknya Jangan balita ya Boleh Lanjut Oke Ayo buat kita semua Teman-teman semua ya Ayo luangkan waktunya Buat kita donor darah Oke Pahala itu Senek itu Yoi Senek itu Yoi Senek dari Dwe Senek dari apa anak Senek dari jomblo-jomblo Oh iya Bonus jodoh Insya Allah jodoh Jodoh bisa jadi pendonor Bener-bener Petugasi Dwe Ganteng-ganteng Di PMI ini Emang sering memperkemukan jodoh WMI Menghantarkan jodoh Pak ini pak Ganti lirik pak Tolong pak Ganti lirik pak Jadi Jadi intinya Ayo Mari kita Donoh darah Susu Susu Tengah 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 Susu Renil Oke Begitu pokoknya Buat teman-teman Yang pengen Mengadakan darah-darah Itu tadi Sudah dibacakan Mbak Isna Untuk Yang Belum jelas Informasinya Atau apa Bisa langsung Cek ke sosial media Ini PMI Surakarta Ada Instagram Semuanya Aduh Tenang aja Oke ya Cat admin juga boleh loh ya Cat admin Oh iya Ngecat admin juga boleh DM boleh Apapun itu Boleh lah Pokoknya Kita mah Terbuka ya Free-free aja Pasti dibalas 24 jam Iya Ya enggak Anak waya turut Oke gitu dulu Podcast hari ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Dadah